IIW 22 tahun sudah dua kali gagal dalam membina rumah tangga dengan lelaki idamannya. Habis jatuh tertimpa tangga, bukannya mendapat prihatin dan perlindungan pasca gagal dalam membina rumah tangganya tersebut, dirinya malah menjadi korban keberingasan nafsu birahi sang ayah kandungnya sendiri hingga hamil dua bulan. Laporan kepada pihak kepolisian dilakukan setelah SP, ibu korban, mendapat keterangan dari sutar yang tak lain adalah paman korban yang menduga IIW hamil. SP, ibu korban, mencurigai tingkah laku IIW yang seperti orang hamil hingga sang ibu memeriksakan kondisi anaknya tersebut kepada salah satu bidan dan alangkah terkejutnya ketika mengetahui bahwa keadaan IIW telah hamil selama dua bulan. Mengetahui hal tersebut, SP menanyakan pada IIW siapa pelaku yang tega menghamili putri satu-satunya tersebut. Ketika mendengar pengakuan dari IIW, ternyata pelakunya adalah S yang tak lain adalah suami dari SP dan juga ayah kandung dari IIW. Kepada penyidik, S mengatakan perbuatan keji itu dilakukannya di kamar tidur putrinya sebanyak tiga kali. Pertama yakni pada bulan Agustus lalu dan beberapa waktu setelah kejadian pertama terjadi. Kemudian S kembali melanjutkan perbuatan bejatnya tersebut pada 21 November 2018 di tempat yang sama dengan mengancam korban. Jika tak memenuhi keinginan bejatnya itu, maka korban akan dipukul. Ini terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, usia 54 tahun. Ini kejadiannya mulai bulan Agustus. Menurut pengakuannya, tiga kali dipesetupui oleh bapak kandungnya sendiri. Jadi sengaja memang, sengaja dilakukan di kamar, memang diajak anaknya ini diajak. Diajak untuk masuk di kamar, mau melakukan hubungan selayahnya suami istri. Padahal itu anak kandungnya sendiri. Korban sendiri dihancam atau buku? Ya, keterangan dari anaknya memang ada unsur pengancaman. Kalau tidak mau menuruti, akan dipukuli seperti itu. Sudah berapa kali kadang? Tiga kali. Umur berapa anaknya korban? Korban umur 25. Dan itu dilakukan di kamar di kamar? 21. Gimana lah? Di kamarnya pampaknya sendiri, pada saat istrinya enggak ada. Ketahuannya, kecurigaan dari pamannya. Pamannya curiga. Kalau ada tanda-tanda yang mencurigakan, akhirnya bilanglah sama istrinya. Istrinya Sami ini. Istrinya Sami. Terima sampai Hamid. Ya, makanya istrinya akhirnya mengadu ke pamannya, pamannya melapor ke kita. Ambil berapa bulan? Ambil dua bulan. Awal-awal Agustus itu dilakukan. Korban masih sekolah atau? Sudah, sudah. Sudah cukup. Pasal yang dikenakan? Pasal. Pasal 285 KUHP, ancamannya 12 tahun. Asyidat. Akibat perbuatan tercelanya tersebut, pelaku dikenakan pasal 285 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Probolinggo, Irzam Nasution, Madura Channel mengabarkan. Terima kasih.